Egi dan Witan starter FK Sinica menang dramatis Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman bermain sejak menit pertama saat FK Sinica mengalahkan Pohroni 2-1 dalam laga grup degradasi di OMS Arena pada minggu 10 April dini hari. Egi Maulana Fikri selama 80 menit bermain di pertandingan ini, sedangkan Witan dimainkan Pavel Sols hingga pertandingan usai. Egi mendapatkan beberapa kesempatan untuk mencetak gol di beberapa pertama, namun upaya penggawa tim nasi Indonesia yaitu di Piala FF 2020 itu belum membuahkan hasil. Penampilan yang baik juga ditunjukkan oleh Witan, pemuda asal Pahlu ini mampu menjawab percayaan pelatih dengan tampil enerjik di pos sayap kiri Sinica. Kendati lebih banyak menekan ke gawang Sinica justru kebobolan lebih dulu, pemain tim tamu Milos nalasi membobol gawang Sinica 6 minit ke-56. Sinica bermain lebih terbuka setelah tertinggal 0-1 untuk membongkar pertahanan Pohroni. Tekanan yang diberikan Sinica berbuah manis karena jurat Piroska bisa mencetak gol lewat titik penalti Usai Mohamed Suneh dilangkar di kota 16 pas. Sinica akhirnya bisa menggaransi kemenangan jelang laga Usai. Giannis Nirakos mencetak gol yang membuat Sinica menang dramatis 2-1 atas Pohroni. Kemenang ini menjadi kabar baik buat Egi dan kawan-kawan Usai gagal menang dalam 2 laga terakhir di Liga Slovakia dan kalah dari sepatak tenafa pada leg pertama semifinal Piala Slovakia. Terima kasih telah menonton!